hai oke dua hari yang lalu saya dapat tanya dari Mas Dimas Eko Prasetyo 11 izin Pak untuk antena dipoleh ADSB minta tutornya boleh oke antena dipoleh ini saya ngomong dulu ya ukurannya kecil banget loh jadi ADS itu akhirnya kecil banget jadi kalau mau dipoleh ukurannya cuma cm jadi seru banget tapi buat temen-temen semua yang belum tahu namanya ADSB 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 adalah ini otomatik dependent sovereign broadcast jadi ditaruh di pesawat terbang supaya pesawat terbang langsung keluarnya mic-21 tapi intinya pesawat terbang dipasangin peralatan ADSB seperti ini portable kayak gini dia akan mancar periodik posisinya dia koordinat ketinggian berapa arah kemana segala macam dipancarin sama dia ke bawah call sign pesawatnya juga dimasukin jadi kita tahu pesawatnya mana aranya kemana dan ADSB ini yang dipakai oleh flightradar salah satunya flightradar24.com kita bisa dapetin informasi pesawatnya ada dimana aja karena pesawatnya dipasangin ADSB tadi oke uh ada yang no call sign menarik nih seru jaya no call sign keren bu ini citylink kalau nggak salah tuh kan citylink CTF tuh citylink ini Garuda Gia Garuda jadi kita bisa lihat pesawatnya ini citylink kemarah mana ini PK PAO ini pesawat pribadi nih kalau udah keren ini PK PAW ini pesawat pribadi coba kita lihat oh bukan angka angka sapura logistik angka sapura logistik angka sapura logistik Oke menarik jadi angka sapura punya punya pesawat sendiri rupanya oke ini Garuda ini Lion Air ini no call sign wish keren mbok no call sign menarik terbang dari Surabaya tanpa call sign nah ini suka kayak gitu sih lucu aja terutama di Jogja banyak yang suka seru-seru nah ini ini pesawat-pesawat latih nih kayak gini nih PK ROW ini pesawat latih di Solo ada ada apa ada ada apa sekolah penerbang di Solo nah ini tuh pesawatnya ini kayak gini ya Cesna Oh blimbing sehari Oh iya Solo Hai tapi dia ke blimbing sehari arahnya tapi muter-muter ini Solo kalau yang ini sama Cesna Oke jadi kita bisa lihat soat-soat ini seru nah dia mancar di ADSB ini pertanyaannya pancar pada frekuensi berapa jadi Anda bisa lihat di wiki saya ADSB ini nah dia bekerja pada frekuensi ini 1090 MHz jadi dia mancar periodik pada frekuensi 1090 MHz kalau di Amerika mereka juga mancar di 978 MHz cuman kalau di Indonesia 978 nggak boleh dipakai soalnya dipakai sama operator seluler jadi bisa berantem taruh urusannya oke jadi kita butuh antena di 1090 MHz nah antenanya seperti apa kita bisa ngelihat ADSB antena ini antenanya kayak gini-gini nih image aja lah yang gampang nah bisa segede gambreng kayak gini tapi yang benernya segede gini sih antenanya kayak gini doang antenanya gelo Oke ini sebetulnya merepresentasikan ground sebetulnya kalau mau panjang bentuknya kayak gini nih panjang Oke perhatikan ini panjangnya cuma cuma 10 cm nih 10 cm lilit 20 cm eh betul ya 20 cm 200 mili tuh 20 cm ini sekian cm lagi lilit oke jadi antenanya kayak gitu banget nih nih contohnya ini LNB lono samplifier nya oke oke gelo orang-orang ini gila semua emang dasar keren keren bikinannya keren ini buat receiver ADSB nah bentuknya kayak gini yang paling gampang bikin ini sih paling gampang bikin ini jadi tapi gainnya nggak gede nih kita lihat ukurannya aja jadi buat mas siapa tadi yang pengen bikin di mas Eko Prasetyo kalau mau gampang gampang bukan dipole tapi bentuknya seperti ini sih oke mana ya nah ini dia jadi 6 cm 6,8 cm 6,8 cm 6,8 cm 6,8 cm sudutnya 45 derajat terus bentuk antenanya seperti ini ini yang paling sederhana eh ini konektor ini harganya harganya 25 ribuan ada di Niko X ya N konektor nih kayaknya so 239 koex berarti ini sekitar 25 ribuan banyaklah di toko-toko online kayak ginian terus ini ini kawat email kawat email yang satu setengah mili apa dua setengah mili kawatnya nggak oh nih chopper wire pieces 10 cm long eh Anda bisa milih sih milimeternya kalau yang bagus dua setengah dua setengah mili sih yang agak rigid ya terus dipotong ukurannya yang bener aja oke sekarang eh jadi kalau mau gampang silahkan ikutin desain yang ini oke tinggal konektornya disesuaikan aja kita pakai konektor yang mana gitu ya eh seringkali peralatan ini makanya eh RCA eh RCA lagi eh bukan N sih satu lagi apa sih RP konektornya RCA bentar yang kayak gini nih nih konektornya konektor yang ini SMA konektornya SMA yang seringkali dipakai cuman SMA punya masalah karena SMA jarang yang jual kayak giniannya jadi kita harus pakai konektor UHF oke nah sekarang kalau mau ngitung juga eh ini gini nggak gitu bagus bisa dipakai pakai ininya masih bisa dipakai sekarang saya kasih coba kita coba simulasikan eh pakai M mana oke 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 ini jalan ini juga bisa digedein lagi pol ini kenapa ya kemarin saya sampai kayak gini lupa nah sekarang caranya gini ini gak bisa digedein biasanya bisa saya gedein open eee open yang ini saya butuhnya VF VF aja koliniar yang paling bagus sih Bentuknya kayak gini Ini dia kolinier Ini kira-kira Antena yang ini sih sebenarnya Bentar, mana tadi Bukan, bukan yang ini Antenanya, nah yang ini dia Antenanya yang ini Cuman groundnya Nah, lebih tepat yang ini Antenanya yang ini sih sebenarnya Cuman, ini dililit sama dia Jadi ini bentuknya Bentuknya seperti ini, kotak Ini bisa kita puter sih, bisa diputer Ini bisa diputer gitu ya, dililit Nah, ini Antenanya ini Kelihatan panjangnya 1, sekian meter Jadi ini antenanya buat di 2 meter band Kita harus rubah antenanya ini Antenanya tetap kayak gini, cuman bawahnya Ini bawahnya kita ganti nanti Bikin seperti ini bawahnya Oke, ini kita akan simulasi atasnya aja Kita akan edit Wire scale Oh iya, ini software yang dipakai MMANA MMANA Anda bisa download software yang disini Ini Oke Dimasukin di Oh ini dia Download free MMANA MMANA Software informer Kalau kita klik ini Bisa di download free Jadi bisa download free disini Yang mana Mana menu downloadnya Ini dia download Bisa download free Nah, saya ulang lagi caranya Ini saya tutup dulu lagi ya Ini saya klik Oke, ini caranya adalah file Open Nah, nanti kalau open nanti kemungkinan besar Anda melihat yang ini sih Nanti lihat VHF Masuk yang kolinier 3 x 5 per 8 lambda Oke Ini antenanya bentuknya seperti ini Cuman Ini Frekuensinya adalah 145 MHz Sementara kita di ADSB Frekuensinya 1090 MHz Coba lihat di ADSB 1090 MHz Jadi beda frekuensi banget Jadi kita harus ubah ukurannya Supaya bisa resonansi di frekuensi 1090 Caranya gimana Tool Eh, salah Edit Wire Scale Wire Scale Ini 145 MHz Saya pindahin ke 1090 MHz Oke Ini pindahin Jadi frekuensinya sudah berubah sekarang 1090 MHz Sekarang calculate Oke Materialnya adalah Aluminium Wire Aluminium Wire Sekarang saya akan optimize Oke Ini tidak usah Gainnya Front to back ratio F slash B adalah Front to back ratio Jadi sinyal yang ke belakang Sama ke depan Harus banyak ke depannya Itu biasanya dipakai Untuk antena-antena tembak Antena Yagishan Sebagainya Gain tidak usah Seadanya saja Yang penting buat saya adalah JX sama SWR Harus semaksimal mungkin Saya taruh di tengah lah Dua-duanya Oke Matchnya juga Ini Jadi saya lebih ke arah matchingnya Supaya Apa SWR yang satu sih Kita akan simulisikan Untuk semua elemen Oke Start Wah SWRnya masih Parah banget SWR SWRnya 23 Parah SWRnya parah banget Karena ini Disini semua Dia Coba Kita Gak bisa Kalau saya Naikin ke atas Optimize Start Wala Error dia Error dia Error dia Oke Matiin lagi Kalau gak bisa juga Calculation interrupted Coba ulang lagi Yah hilang Coba kita ulang lagi ya Ini tidak Tidak saya Optimize dulu Tidak di Frekuensinya Gak di itu Gak di Frekuensinya 145 Itu SWRnya 1,5 Dia Pas kita Rubah ke Frekuensi yang 1090 Gak bisa dia Terlalu kecil Soalnya ukurannya Itu yang bikin kacau Kita coba lagi ya Wire scale Ke 1090 Oke Coba saya start Tuh Langsung 25 SWRnya Gak bisa dia Jadi Kita kesulitan Disini Gak bisa So Wirenya kacau Bentuknya sih Kayak gini sih Tapi ukurannya tinggal 16 16 cm Oke Coba kalau kita Lihat disini Tadi ukurannya Berapa dia Ini 6 cm Oke Jadi Mainannya Emang Hanya sekian Sentimeter Oke Saya akan Kesulitan Karena ini Terlalu kecil Ukurannya Kalau Kalau gak bisa juga Yaudah Nyerah Coba Coba All element Yes Saya start Ya Gak bisa Oke Nyerah Jadi Sementara Nyerah Tapi Kira-kira Kita punya Satu desain Yang Yang Ada Cuman Gainnya gak Gede Kalau mau Eksperimen Yaudah Harus eksperimen Maka Mmana Tapi Tadi Ngedadak Banyak Jadi Mmana Harus Dicun Cun Juga Harus Kita Tuning Supaya Bisa Simulasinya Bagus Gitu Paling Gak Kita punya Satu desain Yang bisa Dipakai Mudah Bisa Menjawab Buat Mas Dimas Eko Prosedio